Hai Nah jadi di minggu ini kita kedatangan hero baru yaitu si Rosaria ia bintang 4 bukan bintang 5 ini dia sama si cald ya gue nggak tahu ini di banner mana Hai banner kedepannya itu sih Zongli masuk pul kagai itu yang gua nggak tahu tuh bentar lihat rinciannya gimana sih Tartaglia masuk Rosaria barbara sama viso gua nggak butuh barbara maviso sama child ya gua udah punya semua tinggal si Rosaria doang ya ntar kalau dapet sih cald juga ya enggak papa jadi gua dapet bisa dibilang cald coba C1 gitu langsung aja semuanya Hai gue sebelah simpen Starhack ini buat si Rosaria sih nyala Hai kayak gua nggak butuh sih karena Rosaria bintang 4 jadi enggak harus warna itu ya emas ya malah dapet ini nih gas lah lagi deh eh bentar ini wah ini terakhir multi kalau kayak gini Dapet cPS sayur wholly di aveet Hai koop aku bos kip aja dapet cildShouldel lagi coo oh dapet Rosaria juga chill DS satu Rosaria nih yang gua carinya Hai nah gini dong waduh gue dapat milf man konstelasinya setelah Rosaria mengambil mengakibatkan serangan kritikal attack speed dan damage normal attack Rosaria meningkat 10% wih ini bagus dong basic attacknya dia bagus ya gue ngeliat reviewnya orang-orang lebih dikit Oh enggak lebih lebih sakit daripada zongli sih main-main-main ini demikiannya 58% plus 136 cooldownnya 6 detik men terus ultinya dia kayak ngelempar ice gitu ya damage skill 104% plus 152% damage berkelanjutan Iceland 132% maksudnya gimana gue belum pernah coba nih durasi 8 detik cooldown 15 detik konsumsi energinya 60 boleh deh saat Rosaria menyerang musuh dari belakang bunuhkan reviewn sisa akan ini cat kayak siapa kayak siapa yang hero arena valor tuh kuilin ya ya bener kayak kuliah kuilin banget jadi kalau kuilin tuh kalau nyerang lawan dari belakang itu dia bakal 100% critical gitu anjay melancarkan rights of termination jadi skill ultimate akan meningkatkan critical rate seluruh anggota party di sekitar ya nggak termasuk Rosaria sendiri sebesar 15% critical rate selama 10 detik bonus critical rate yang didapat dari talenta ini tidak dapat melebihi 15% boleh night walk saat malam hari jam 6 sampai jam 6 sore sampai jam 6 pagi pokoknya malam deh meningkatkan 10% movement speed anggota party sendiri efek ini tidak aktif dalam domain thrones domain spiral habis terus efek ini tidak dapat ditumpuk dengan talenta pasif lainnya lain dengan efek yang sama ya emang dia vampir ya bentar ini gimana ceritanya vampir bisa jadi suster gereja bukanya kalau kena holy water dia mampus ya gue nggak tahu tuh oke karena dia milf jadi gua ambil aja bagusnya dapat Tartaklia jadi Tartaklia gua C1 Oke simpen lagi waduh Rosaria gua manis ini C1 nih mantap dia satunya mengurangi 20% cooldown full legacy Raging Ted skill kedua kelemahan dia emang dari skill kedua sih kalau abis pakai skill kedua jarak dekat terus cooldown itu cooldown bisa lama iya nggak apa-apa deh bisa lebih cepat lah cooldown terus Hai untuk si Rosaria nih mantep nih wih keren sih ponecen hehehe gue ganti siapa ya Hai bukasih physical damage bonus masih bagus ya Hai dia main basic attack atau gimana sih gue level up dulu deh wih 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 bentar eh kelebihan gua lupa Hai eksens dia dapat tambahan attack ya bagusnya gua kasih physical damage bonus gitu nggak apa-apa deh atau gua gua pakai India Hai Hai Aisyah enggak deh gua pakai ini aja Hai Hai artefak Hai ntar aja gue lawa artefak bagus gimana ya gue kalau hero nya itu tipikal ke pakai spear gitu harus main basic attack juga sih ntar aja deh konsolasi masih channel sebetulnya kalau ini udah c1 bagus ya tapi ntar aja biodata kisah waduh gila gua pakai gue mau lihat kayak gimana sih tante-tante nih milf men gua dapet milf ini yang gue pengen gitu gua cuman punya milf itu sih Jin doang Oh enggak sih ini juga milf terus ini milf ini milf itu kan mantep kita mau lihat kanan enggak terlalu cepet deh kalau zongli kan cepet tuh bentar dongli sama aja sih wah keren sih tapi untuk Oh gini sama kayak Xiangling terus untuk R2 Oke gitu ini tipe onesan banget sih keren sih ini ultinya gue nggak tahu nih gue cari health card dulu bukannya kalau dia di siang hari malah gosong ya bukannya tipe vampir semuanya kayak gitu ya buah gila nah aduh nih ini ya Reng word gua tinggi nih bisa mati dua agak kerasa cok ngatau nih buat apa tuh buat DPS bagus apa kagak tapi cooldown dari skill yang itu cepet loh beneran Hai ya cepet banget cuman tetep 6 detik soalnya hai 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 dan ini pegang gue kayaknya panas nih ultinya ultinya kayak gini Wow nice hampir persis kecong ini woi 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 oh itu Demis lah mati cop Hai diaalan lo dan ya ini laptop gua gak kuat nih mau ke meledaknya ini karena kipasnya gua matiin karena kalau enggak gua patiin eh alah mati lagi nah Ntar deh, gue coba level lapin bagaimana bagus atau terkadang Oke, dan itu tadi untuk gacha si Rosaria dan sekalian tadi dapet Childe lagi Jadi, bentar, cooldown Childe gue gimana? Gue coba agak lama dikit deh Situ... Oke, lumayan Ngurangnya perbedaannya jauh banget loh Dulu sampai penuh, sampai balik lagi itu sekitar Bukan sih, 45 detik gitu Itu gila gitu Oke, jadi kayak gitu dulu teman-teman Untuk video gacha iseng-iseng doang pada kali ini Dan gue dapet si Tante Rosaria Dan ini keren, gila sih ya Gue suka milf-milf kayak gini, suka gitu Oke, jadi kayak gitu dulu untuk video kali ini Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya